Intro Tim Basar Poles Blitar Kota berhasil membekuk 3 tersangka dalam 1 pekan 2 dari 3 tersangka diantaranya tercerat kasus pencurian di sebuah warung makan bakso di Jalan Raya Bangsri, Kecamatan Glegok yang dilakukan oleh 2 pemuda inisial SR umur 29 tahun dan RH umur 19 tahun asal desa penataran Kecamatan Glegok yang dilakukan oleh 2 pemuda inisial SR umur 29 tahun dan RH umur 19 tahun asal desa penataran Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar Dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku mengakui telah melakukan pencurian di warung bakso yang terletak di Jalan Raya Bangsri, Kecamatan Glegok dengan alat bantu berupa palu dan linggis kecil Pelaku dikenakan pasal 363 KUHB dengan masing-masing hukuman penjara 7 tahun Selanjutnya kasus perampasan sebuah handphone milik perempuan inisial AF di sebuah Jalan Raya Kawasan Hutan Maliran, Desa Maliran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh tersangka inisial HP umur 30 tahun asal desa Maliran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar Dengan modus jual-beli COD, pelaku bertemu korban langsung menodongkan sebilah pisau agar korban menyerahkan barang berupa kartu perdana seluler dan barang lain yang dibawa korban yakni satu buah smartphone pelaku dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHB dengan hukuman 7 tahun penjara Telah terjadi 363 pencurian dengan pemberatan Jadi dapat dituntut paling lama 7 tahun Terjadi di warung bakso Jalan Raya Bang Sri Glegok Pada tanggal 19 Februari 2021 jam 9 malam jam 21.00 Korban menutup warungnya Kemudian pada esok harinya tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Yaitu di pagi hari Korban membuka warung Dan menemukan di ketawi Kunci pintu dalam keadaan rusak Akibat dirusak dan dicongkel Jadi korban mengecek ada beberapa yang hilang Yaitu satu handphone Tersangka Inisial S 29 tahun Karyawan swasta Kemudian Rian 19 tahun Inisial R Selanjutnya polisi memamerkan sejumlah barang bukti milik pelaku Sementara pelaku kini ditahan di Polres Kota Blitar guna proses hukum lebih lanjut Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton